Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dimas dari 12 Sipa 2 Akan menjelaskan tentang materi Al-Khali Tanah Logam Al-Khali Tanah merupakan unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A Pada sistem pendidikan unsur kata Al-Khali sendiri berasal dari bahasa Arab Al-Khali yaitu abu atau dalam air bersifat basah Oleh karena itu, logam-logam jika dilarutkan dalam air Membentuk larutan basah maka disebut logam Al-Khali dan Al-Khali Tanah Sebutan Al-Khali Tanah untuk logam golongan 2A Dikarenakan logam-logam tersebut umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa sukar larut di dalam tanah Ada 6 unsur kimia dalam golongan 2A Ada BE, MG, CA, SR, BA, dan RA Unsur-unsur tersebut memiliki sifat yang sangat mirip Dimana mereka semua adalah logam berkilau putih Keperakan agak kreatif pada suhu maupun tekanan standar Disamping itu, unsur ini memiliki reaktifitas tinggi Sehingga tidak ditemukan dalam bentuk monoatomik Unsur ini mudah bereaksi dengan oksigen Dan logam burni yang ada di udara Membentuk lapisan luar pada oksigen Salah satu unsur senyawa dari logam Al-Khali Tanah ini adalah magnesium Dimana unsur ini diekstrak dari air laut dengan penambahan kalsium Selain itu, tambahan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya Yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida MGC16H20 Setelah itu, elektrolisis leburan kristal magnesium Dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida Yang mengalami hidrolis sebagian kecampuran lemburan natrium dan kalsium klorida Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO Saat kristal MGC16H20 dipanaskan Dalam mengekstrak logam, magnesium ini melalui proses down Salah satu pemanfaatan unsur dan senyawa Al-Khali Yang berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari adalah pasta gigi Yang mengandung magnesium karbonat Selain itu, dimanfaatkan dalam bidang formasi Sebagian bahan dasar obat ema Untuk unsur senyawa berlium metalik Manfaatnya bisa digunakan untuk membuat jendela tabung sinar X Serta bahan kerangkap, pesawat, ruang angkasa, dan rudal Karena sangat ringan Sedangkan untuk senyawa kalsium Bisa dimanfaatkan untuk material bangunan semen Dan bisa membuat gips Atau perkat tulang pada retak tulang Selain memiliki dampak positif Pemanfaatan unsur dan senyawa Al-Khali Tanah Juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia Dan sekitarnya Hal ini bisa terjadi karena salah satu unsur senyawa berlium Dan garam yang merupakan bahan beracun dan berpotensi sebagai zat karsinogenik Oleh karena itu perlu kiranya untuk mengenali bagaimana sifat dari masing-masing unsur dan senyawa yang ada di sekitar kita Sehingga dalam memanfaatkan dapat menghindarkan dampak negatif yang akan timbul Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!